Aku melangkah lagi, aku melangkah lagi Masih di pancar luaskan langsung dari jalan, jalan mana? Jalan-jalan, oke di Jalan Sultan Agung nomor 18, Wadar Lampung Dan masih bersama kita di Lampung Raya ya Satu lagu yang baru saja kita munculkan dari Vina Panduinata Hari ini kita juga berbangga karena Provinsi Lampung yang diwakil oleh para atlet dari Wusu Indonesia Lampung Menyambut medali di kategori tertentu ya Ini Saiful Anwar dan juga Cikal Farah Labita masing-masing menyumbangkan medali emas dan perang untuk Lampung Pada kejuaraan nasional Wusu memperbutkan Piala Presiden Dan juga Sultan Hamaku Bonok Sepuli yang berlangsung di Yogyakarta Pasti ini mereka ukir kemarin Jadi Saiful ini merebut emas Usai mengalahkan Denny Dava dari Bengkulu di final kategori Tarung Kelas 65 kg Senior Putra Dan juga Cikal lolos ke final kategori Sandak kelas 48 kg di Senior Putri Namun dia gagal mengikuti jejak Sayupul Cikal harus puas dengan perak dan takluk di tangan Friska Ria dari Jambi juga Sehari sebelumnya 4 atlet Lampung juga merebut medali Mereka adalah Tri Putri Dewa Yanti Juga ada Lola Marati Anwar Revisal Sabilan dan juga Ahmad Ekalistanto Semuanya tampil di kategori Sandak dan juga merebut emas untuk kelas 48 kg Nah ini juga menurut ketuanya Ketua Umum Wusu Indonesia Lampung Indra Halim atau Koabun Torehan di kejuaraan tahun ini menjadi modal berharga bagi para atlet Wusu Lampung Yang akan mengikuti pekan olahraga wilayah atau porwil di Sumatra Porwi Sumatra maksudnya ke 10 di tahun 2019 di Bengkulu Dan juga modal berharga menghadapi prapon dan pon 20 tahun 2020 di Papua Bangga ya Harus bangga dong dan mudah-mudah nanti waktu lomba lagi itu menang lagi ya Iya maunya sih gitu Tapi kan semakin banyak kompetisi semakin banyak juga orang yang membuat daerahnya semakin bergeliat Betul sekali Dan biasanya pemainnya atau orang yang atletnya itu Pemain emangnya pelakon Biasa di dunia film ya beginilah ngomongnya Ya biasanya para atletnya juga bagus-bagus gitu loh Dan memang pendengar radio radar yang namanya Wusu Ini mungkin tidak banyak orang tahu ya Wusu itu apa Sebenarnya Wusu ini secara harfian ini berarti seni bertempur atau bila diri Dan ini merupakan istilah yang lebih benar dibandingkan dengan istilah yang lebih terkenal Tetapi salah dalam penggunaannya yaitu Kung Fu ya Kalau Kung Fu itu berarti ahli dalam bidang tertentu dan tidak hanya sebatas dalam bela diri saja Kalau pemainnya ditanyain Saolin pasti tahu semua ya apalagi kalau gitu Iya pasti tahu karena kan di layar lebar wira wiri ya di layar kaca juga Kamu udah mirip Saolin sih berapa hari gak kesini mirip Saolin itu tuh yang kupingnya lebar Temannya Saolin Si siapa itu ya namanya ya Sungkok Ya tapi ini Tom ya kalau itu tadi adu maaf nih mungkin bukan bermaksud untuk itu ya Tapi jadi kita jadi teringat film gitu Betul sekali Filmnya itu sebenarnya seru tapi kok jadi lucu gak lah pemeran-pemeran itu Yang pasti ini selalu ada film-film yang bertema-tema Kung Fu itu Saolin segala apa gitu Kayaknya buat seru gitu Tapi kalau kita lihat atletnya kayak berantem bohong-boongan gitu Apalagi kalau udah ngeliat mereka itu dengan seksama menggunakan pedang gitu Kayak enggak gitu Kayak Betul sekali Kayak dunianya hayal kemana gitu Padahal sebenarnya mereka tekun untuk mempelajari itu sampai detail Iya betul sekali Jadi memang kalau kita lihat pertempuran apa Berkelahi ya film-film yang action gitu Kalau memang kita lihat dari negeri-negeri apa Cina gitu atau Tiongkok atau daerah-daerah sana lah pokoknya Cina Selatan sana ya memang mereka dibuat sedetil-detil mungkin gitu loh Potomannya juga halus gitu Kayak bohong-bohong Enggak seperti malampir Kalau kita kan masih kelihatan gitu kan Tapi itu kan dulu ya Kalau zaman sekarang ya semua dunia film Mungkin kamu kalau jadi sutradara udah dapet contoh kayak gitu Enggak mau lagi buat-buat yang ala-ala gitu ya Tom Enggak mau harus semuanya sudah harus halus Jadi enggak kelihatan banget kalau itu sebenarnya adalah sebuah skenario gitu Trick, hanya trick aja gitu Trick kamera kemudian Apalagi zaman sekarang kan pembuatan atau produksi film kan lebih Diutamakan dengan menggunakan alat-alat yang serba canggih gitu loh Pengalaman syuting yang paling berkesan Syuting ini, syuting orang apa ya Orang nikahan Bukan ya syuting orang ini Bukannya kamu punya usaha itu Katanya orang nikahan gitu Oh gitu Sebelum jadi sutradara yang beneran gitu Betul ya saya memang dia Karena terobsesi untuk jadi pekerja seni Dan pengennya kuliah di IKJ Tapi akhirnya jadi syuting Ternyata enggak sampai-sampai Akhirnya saya buka usaha syuting video ya Ya mungkin untuk pendengar radar Namanya Plasma Production Itu juga sudah ada channel Youtubenya loh Dan itu bentar lagi dimonetize Karena sudah Sudah dapet 5 ribu jam tayang Slot sore-sore bayar loh Kalau ngomongin itu Produksi Pokoknya ya doain aja Untuk pendengar radar-radar Channel Youtube saya Bisa segera dimonetize Eh doain aja Supaya atlet-atlet ini Bertambah berkembang lagi Dan mendapatkan medali Bukannya Plasma Bukan Plasma Bayar loh Oh iya udah nanti saya bayar lah Pakai ini ya Pakai dolar kan bayarnya Pakai koin Pakai koin Bitcoin Oke memang kalau kita bicara Olahraga itu penting sekali ya Emma Herza ya Apalagi kalau misalnya Kita sebagai orang tua Terus juga memiliki putra-putri Dan putra-putri kita itu Kelihatan banget Dia itu suka olahraga Itu kalau misalnya Kita pupuk dari kecil Entah itu apapun bentuknya Misalnya Punya putra-putri Yang sukanya berlari Atau berenang Atau dia Kalau suka lari Suka mukul Jadikan atlet Jadikan atlet sobol dong Nah bisa Setiap minggu pagi Diajak ke Unila sana ya Enggak atlet sobol itu Ada di Wai Halim Jadi kalau punya putra-putri Yang dibawah usia 10 tahun Dan dibawah usia 15 tahun Itu ada pembinaannya Setiap hari Sabtu sore Dan juga minggu Nah itu bagus itu berarti Secara lah Aku pengurusnya Oh Pak Berarti ini mau bayar pakai dolar juga Silahkan lanjutkan Enggak Terima kasih Ya pokoknya Kita Apa namanya Kita gali Kemampuan Atau juga seni Atau olahraga Dari putra-putri kita Sejak dini Jangan sampai Anak kecil Suka loncat-loncat Terus malah dimarahin Siapa tau nanti dia jadi Peloncat tinggi Ada ya peloncat tinggi Atau peloncat tindah Kan bagus juga Atau jadi ini Pengusaha banjir camping Nah itu dia Kan pokoknya Setiap anak itu membawa Apa ya Membawa Talenta sendiri Jadi jangan sampai Kita sebagai orang tua itu Membiarkan Apa yang dimiliki Anak-anak Sejak dia masih Anak-anak Atau dalam buaya Jadi sudah melihat Sebenarnya bakat orang itu Sudah ada Terlihat Dan pada saat dia lahir Sudah ada Cuman Seberapa porsinya Pada saat dia berada Di lingkungan Yang bisa mempengaruhi dia Menjadi bakat Lebih Apa Terasa lagi Lebih muncul Tergantung Makanya Kalau punya anak Yang usia sekian tahun Ya Masih bayi itu Dikasih aja Mainan-mainan Mana yang diambil Mau itu lagi Itu kemarin kayaknya Bahasa minggu yang lama Kamu masih inget aja sih Inget kan saya rekam Ya pokoknya Itulah Kalau kayak kita gini Udah tua ya Kita ini udah tua Udah Masih muda ya 18 tahun pasti 17 Baru ulang tahun kemarin Kok gak ngundang-ngundang sih Gak ngajak makan-makan Kamu makannya banyak sih Jadi ini ya Sengaja didialat Dari list yang diundang Saya hanya mengundang Yang puasa-puasa aja Oh gitu Jahat berarti ulang tahun Ya udahlah Kalau gitu Gak usah dibahas Justru itu Kalau yang puasa-puasa Doanya lebih makbul Kan muda kan Gak harus makan Jadi mereka berdoa saja Ya terus kasih kado Oh ya Saya tahu Berarti Anda Seperti itu Ternyata Beritahu Oke Selain Wushu Apalagi informasi Olahraga yang bisa kita Baca Atau kita sampaikan Kepada penenggara Doradar Informasinya Yang selanjutnya Selain bola ya Eh selain bola Musuh Musuh Kita juga ada Informasi mengenai Duta teknokrat yang menjuari Modeling Almaira Got Talent 2018 Jadi selain dia juga mahasiswa Kita banyak banget ya Mencatat kiprah-kiprah Dari duta-duta Universitas teknokrat Indonesia ini Di kancah Nasional Baik itu Dari Budayanya Kemudian Hightechnya Ini salah satunya juga Juara Yang merupakan Brand ambassador Sebenarnya sih Brand ambassador Tapi ini cukup Membanggakan Untuk Universitas Teknokrati Kancah Nasional Dan itu memang perlu kita Apresiasi Kalau misalnya Ada Apa namanya Mahasiswa Atau juga pelajar Yang memang itu berprestasi Jadi kalau misalnya Di sekolah Atau juga di kampus Ada Kesempatan untuk Mengikuti kompetisi-kompetisi Dalam bidang Olahraga Seni Apapun itu bentuknya Diikutin saja Karena disitulah Bisa Mengasah Bangka Dan juga Minat kita Oke Untuk mendengar Radio Radar Yang ingin menyimak juga Berita-berita terkini Berita-berita dari Provinsi Lampung Dan juga dari Lampung Bisa Langsung ya Logon Atau Buka aja di website Radarlampung.co.id Atau juga Radar Tanggamus Juga ada Online-nya Dan juga Radar Radar Group Ada Trans Lampung Kemudian Lampung Newspaper Juga yang pasti Melalui streaming Di 99,2 FM Anda bisa Menerima langsung Secara jernih Informasi-informasi Yang kami sampaikan Dari Dari studio Radio Dari Informasi Dari Radar Group Tidak hanya Lagu yang kita munculkan Tapi juga berbagai macam Informasi Yang terkini Dan juga Menarik Hanya untuk Pendengar Radar 99,2 FM Aku disini Padamu Sekali lagi Padamu Terima kasih telah menonton